Kita tahan sampai 30 tik atau 40 menit boleh atau 1 menit juga boleh Ini namanya bridging exercise untuk apa sih? Halo sahabat NK, ketemu lagi dengan saya Rizky Ishak Putra dari NK Health Clinic Jakarta Barat Hari ini saya ingin menginformasikan tentang nyeri pinggang pada cedera olahraga Apa ini faktornya? Satu, faktor yang nyeri pinggang pada cedera olahraga yaitu postur kita Seperti postur kita, apakah postur kita terlalu strike postur? Apakah terlalu adekskolosis, kemiringan tulang belakang? Apakah terlalu mongkok? Itu pertama Yang kedua, otot-otot pinggang kita terlalu kaku di pinggang belakang Atau kelemahan otot-otot perut menyebabkan kinerja berlebih Lalu otot-otot kita tertarik Tiga, karena gerakan repetisi berulang Ototnya fatigue atau sore Menyebabkan pinggang bawah kita Jadinya agak sedikit sedikit tulang belakangnya Sekarang bagaimana caranya kita untuk Memflexibilitaskan tulang pinggang kita Lalu memflexibilitaskan otot-otot yang kita Hari ini kita latihan ya Latihan pertama untuk mengatasi nyeri pinggang di rumah yaitu seperti ini ya Namanya hip-prop exercise Oke, hip-prop exercise Kita tiduran dulu, kaki ditukukan Tangannya ke samping Kalau tidak cukup, boleh ke atas Tukukan lagi Dan kita gerakan Kali kita ke kanan Satu Ke arah kiri Dua Tiga Empat Sampai hitungan Sepuluh ya Jadi, sepuluh kali Kalau mau tambah dua pengelangan boleh Jadi, dua puluh kali Apakah harus setiap gerakan menahan? Boleh, silakan Mau ketika gerakan ke kanan Tahan tiga hitungan? Boleh Kalau tidak, juga tidak apa-apa Latihan kedua Yaitu Namanya bridging exercise Sama juga Kita tahan sampai 30 menit Atau 40 menit boleh Atau satu menit juga boleh Ini namanya bridging exercise Untuk apa sih? Jadi, selain untuk melanturkan Otot-otot pinggang kita Kita juga harus melatih otot core Namanya Yaitu otot core itu adalah Di tubuh kita Ada yang namanya otot core Untuk Mengurangi Bisa mengurangi Nyeri pinggang kita Yaitu gerakan ketiga Namanya Cat and Camel exercise Kita mulai Lebih nafas Lebih nafas lagi Lebih nafas lagi Ketikan lebih nafas Seperti ini Dan Tahan Tahan Berapa kali durasinya? 10 kali boleh 8 kali boleh Yang jelas adalah Paling bagus In-hair exhale-nya Ambil nafas Dan bawang nafas itu penting sekali Dalam latihan Cat and Camel exercise Jadi Lati-latihan Satu namanya hip-prong exercise Untuk melanturkan otot-otot pinggang bawah kita Yang kedua Namanya tadi Bridging exercise Untuk melatih otot-otot core Di tubuh kita Biar apa? Jadi ketika kita banyak bergerak Otot core itu Memfiksasi atau menahan pergerakan kita Jadi diharapkan Otot pinggang itu Dan otot perut kita itu Tidak Tidak gampang ketarik Kenapa di dalamnya itu Sudah di Di jaga otot-ot core Yang ketiga itu adalah Tadi namanya Cat and Camel exercise Oke Hari ini cukup Tiga latihan saja ya Dalam nyeri pinggang Tapi Kalau misalnya Nyeri pinggangnya itu Kok Sudah dilatih tiga kali Kok tidak sembuh-sembuh Boleh Datang ke klinik kita Ke NK Health Clinic Di Jakarta Barat Nanti di bawah kita nih Ada nih Di bawah saya nih Ada kontaknya Ada aramat imbar kita Telepon aja Kalau mau nanya-nanya dulu Konsultasi juga boleh Oke Salam sehat Salam MKH Sub indo by broth3rmax